Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi masih bersama kita di Antik Story di video kita kali ini kita mau mengajak ya kawan-kawan jalan-jalan menyusuri jalan Malioboro Yogyakarta teman-teman dimulai dari 0 km tadi ya kita nanti kita sambung walking vlognya terus sambil memakai sekuter diakhiri di teras Malioboro ya atau tempat relokasi pedagang-pedagang kaki lima yang dulunya ada di sepanjang Malioboro Yogyakarta yuk gimana suasana lengkapnya suasana aslinya ikuti video kita terus jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel kita teman-teman matur suun dari 0 km kota Yogyakarta ini ya teman-teman yuk kita mau mengajak teman-teman jalan-jalan menyusuri Malioboro dari sisi yang satunya ya kita tadi sudah yang dari situ teman-teman nah kita mau mengajak yang dari sisi samping kirinya ini teman-teman dimulai dari Tugu 0 km km ya 0 km Jogja maksudnya oke ini ada ada banyak sekali yang foto-foto gitu teman-teman masih di titik 0 km Jogja ini ikonnya ya Jogja Kota Bate dunia ada ikon baru ini luar biasa Jogja Kota Bate dunia Jogja Kota Bate jadi dari sini kita mau mengajak jalan-jalan ya menyusuri Malioboro di malam hari teman-teman gimana suasananya yuk jadi di titik 0 km ini ada larangan juga ya buat jualan gitu jadi monumen batik Yogyakarta di jalan tadi kalau yang di sisi sini agak sepi pejalan kaki gitu ya teman-teman karena kalau yang sisi sana lebih rame gitu karena banyak yang parkir di area itu ya depannya taman pintar itu ada area buat parkir kendaraan ribadi dan bus-bus gitu ya jadi yang sisi sana lebih rame nah begini suasananya dan lebih rindang ya kalau pas siang gitu mungkin gak terlalu panas kiri ini apa kantor wali kota ya wali kota apa eh ya barangkali videonya bisa menjadi obat ya bagi teman-teman yang kangen suasana Jogja begini suasana malam terbarunya ya ya vlognya nanti diakhiri teras Malioboro itu aja ya dimulai dari titik 0 kilometer tadi terus diakhiri di teras Malioboro teman-teman jadi teras Malioboro itu tempat dipindahkannya ya atau lokasi sentral pindahan toko atau pusat kaki lima yang dulu tersebar di sepanjang Malioboro jadi di sepanjang Malioboro itu sekarang bebas PKL dipindahkan di teras Malioboro sudah iring-iring 6 bulan ya luar biasa kanan ada pasar sore teman-teman terus kiri jalan ada Hamzah Batik terus di depannya itu ada Markop gitu ya 2P2 Kopi kita mau mencoba sewa skuter nanti kita mau aja teman-teman jalan-jalan pakai skuter aja biar gak capek ini ya bang masih ada yang kosong masih ada yang kosong berapa 1 jamnya 40 ribu setengah jam aja ke berapa 25 ribu berapa 2 aja dulu jaminannya apa ini oh KTP aja siap ya kita tambah siap nanti ya gampang oke jadi ini setengah jam 25 ya berarti kan nanti kalau nambah tinggal nambah yang kurangnya gitu 2 kali 50 ya siap KTP ku ini dipoto aja ya KTP ku ya jadi jaminannya KTP ya teman-teman sebentar keluarkan KTP dulu tak matiin kameranya ini semacam tutorialnya ini yang warna hijau gas yang merah rem posisikan jempol disini semua jangan dilepask gini terus ini juga rem terus nanti kalau mau jalan dikayung dulu pakai kaki kiri posisikan jangan 0 ya 3 atau 4 gizi ini loh digitalnya seperti ini contohnya oh gitu zaris cuma dikayung pakai kiri aja oh gitu silahkan helmnya helmnya jangan lupa ya safety force pakai sendiri oh ya cuma celik nih mas siap kalau mas apa mas anang mas anang oke aku aduh jeneng ya kita mau menyusuri ini bisa masuk ke ano pusatnya tadi pasar pasar itu teras malioboro bisa kelihatannya boleh apa enggak belum masuk pakai skuter gini bisa ya oh iya iya siap yuk kita coba ya ini berarti kayu kaki kiri kaki kanan kaki kiri oh terus dipenjat gas gas ini kaki kiri siap ini ini kaki kaki yang kedepan dulu agak keras mas nanti tambahin 1 titik oh gitu oh siap siap nanti baru pakai krim belakang juga oh iya 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 oke 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 ini gobronnya kita taruh dadah ya teman-teman yuk nah main sekuteran di Malioboro Jalan Mario Baru ya teman-teman Ternyata asyik juga Kalau yang di sisi kiri itu Jendal-jendul gitu ya atau naik turun Jadi enak lewat tengah gini Bentar Masih ngerekot Yuk kita lanjutkan lagi Jadi Oh asik ya Bisa prewet-prewet gitu di tengah jalan Jadi untuk jalan ke jalan Mario Baru itu Pas malam gitu udah dibuntu ya Jadi dikhususkan buat lurus Buat wisatawan gitu Jadi diatur oleh ginas perhubungan gitu Jadi di stop buat Kendaraan ya Kayak car free night gitu ya Nah tapi untuk kendaraan Beca Bendy Bendy masih bisa Nah kita mau menuju ke Teras Mario Baru teman-teman Masih menyusuri Jalan Mario Baru Menggunakan skuter Nah kanan jalan ada Ria Husana Masih lanjut ya Agak kesana Untuk teras Mario Baru Kita mau berhenti Sini mau cek kamera Yuk Yuk Kita lanjutkan lagi ya Pakai skuter Menyusuri jalan Mario Baru Luar biasa Jadi tadi Per setengah jamnya itu 25 ribu ya teman-teman Tapi kalau satu jam 40 ribu Masih menyusuri Mario Baru yang luar biasa Luar biasa Jadi untuk Malam itu Sudah gak boleh lagi ya Kendaraan Dinding Jadi dikhususkan Bagi pejalan kaki Sama skuter-skuter Gini teman-teman Nah depan ini ya Kita Nyampe di Teras Malioburu Yogyakarta Teman-teman Jadi Wisata-wisata Pusat kulineran dulu Kaki limanya itu Sekarang pindah disini ya Nah yuk Kita mau Mencoba Masuk ya Bonus Sampai ke ujung dulu Masih bareng Andi Garis Garis Jadi lumayan bisa Menghemat tenaga Garus jalan kaki Bisa santai-santai Menikmati Healing-healing Bentar Sampai Sampai ke Sampai ke Pertigaan itu ya Kalau ke kiri Ke Sarkem Atau Pasar Kembang Kita nanti Balik lagi Luar biasa Jadi yang jalan Atau Larus Luntas Ini Macet total ya Teman-teman Tapi yang Malioburu Kayak Carvinet gitu ya Bisa jalan-jalan gitu Ya cukup sekian ya Teman-teman Vlog Perjalanan tadi ya Dari 0 km Disambung Vlog jalan terus Disambung lagi Dengan vlog Pakai Sekuter Sampai Di Teras Malioburu Yogyakarta Yuk Bisa kesini ya Tetap jaga Protokol Kesehatan Aris Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Matur Sun Aris Bentar Bentar Sampai 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 Terima kasih.